Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali para pecinta demokrasi di tanah air Indonesia khususnya di bumi Lambung Mangkurat Tahun 2024 tinggal dua tahun lagi di Kabupaten Baritokuala yang merupakan salah satu kabupaten dari 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan akan menyelenggarakan pemilihan bupati untuk periode 5 tahun mendatang saat ini ada beberapa calon potensial yang siap untuk memimpin Kabupaten Baritokuala 2024-2029 yang pertama adalah salah satu tokoh yang sekaligus ketua kerukunan keluarga Bakumpai Pusat yaitu Haji Yuni Abdi Nur Sulaiman yang merupakan salah satu putra dari tokoh Partai Golkar di Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini juga sekaligus menjabat sebagai ketua DPD Golkar Kota Banjar Masin yang kedua adalah Haji Redan Winata SE yang sehari-hari menjabat sebagai ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Baritokuala dan saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Baritokuala yang ketiga adalah Saudara Fahrin Nizar yang sehari-hari menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan sekaligus ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Baritokuala Inilah tokoh-tokoh yang berpotensi untuk memimpin Kabupaten Batola lima tahun mendatang Fahmi Amrusi Rumah Banjar melaporkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!